Guys, cewek ini memiliki kelainan Karena itu dia jadi jarang keluar rumah Tetapi terkadang dia ingin pergi keluar untuk bersenang-senang Nah suatu hari ayah dari cewek ini pergi untuk menjalankan tugas Karena bosan sendirian di rumah, cewek ini pun mengambil kesempatan untuk pergi keluar Dia mengambil kunci dan menaiki mobil Di perjalanan dia dihadang oleh dua orang pria berandal Ketika melihat cewek ini, kedua pria itu langsung menertawakannya guys Mereka juga membawa cewek itu ke samping mobil agar tidak ada orang yang melihat aksi mereka Dua pria itu ingin memotret cewek ini dan mempostingnya supaya viral Tapi untungnya cewek ini berhasil menendang mereka dan masuk ke dalam mobil Dan akhirnya dia pun bisa melarikan diri guys Jadi guys, suatu malam ada ibu hamil yang mau melahirkan Dia bersama suaminya pergi ke rumah sakit Di sana dia didatangi dua orang perawat yang mau membantunya Mereka langsung membawanya ke ruang persalin dengan kursi roda kayak gini Setibanya di ruang persalin, si suami tidak boleh masuk dan menunggu di depan pintu Tapi tiba-tiba suaminya kepengen kopi jadi dia ngopi dulu tuh Si penjual kopi bertanya sedang apa bapak ini ke rumah sakit yang tak terpakai itu Melihat keanehan, bapak ini pun langsung kembali ke rumah sakit Dan melihat rumah sakit itu sudah berubah menjadi gelap dan berantakan Bahkan ruang persalin istrinya itu sebenarnya adalah kamar mayat guys Ketika membuka pintu, ternyata sang istri sudah melahirkan dan sedang tidur bersama anaknya itu Setelah itu akhirnya mereka pun pergi dan keluar dari situ guys Ih serem banget ya guys Ini dia cara astronot makan di luar angkasa Hanya orang bodoh yang akan melakukan ini Terima kasih telah menonton! Guys 100% orang tidak bisa menjawab ini guys Coba tebak ada berapa butir beras pada gambar di atas Sekali lagi ada berapa butir beras pada gambar di atas ini Yang bisa jawab jangan lupa komen Amin!